200 ribu butir obat berbahaya daftar G ini disita petugas 12 November lalu. Paket dikemas dalam 10 koli berisi 432 box. Obat-obatan ilegal berjenis Tramadol HCL ini dikirim dari Palembang melalui Banjarmasin dengan tujuan Bandung, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan, Bepom, obat ditengarai palsu karena tidak sesuai dengan komposisi seharusnya. Seluruh obat ilegal ini pun dibakar menggunakan solar, hingga kini belum diketahui pengirim maupun penerima paket tersebut. Alamat maupun pengirimnya sangat tidak jelas. Kemudian kami beranikan diri untuk membongkar bersama absek bandara setelah kita bongkar isinya adalah obat. Setelah obat itu kami cross-check ke Bepom, kami minta orang Bepom untuk mengecek ternyata benar obat ini termasuk jenis obat daftar G. Atau yang peredarannya sudah dilarang atau sudah tidak boleh beredar lagi.